Halo Assalamualaikum teman-teman PNS sudah ada yang baca berita tentang menpan Cahayokumolo gak terkait skema baru dana pensiun PNS yang bisa dapat 1 miliar dengan skema fully funded saya membaca salah satu berita di CNBC Indonesia judulnya Top Cahayok bongkar skema baru pensiun PNS dapat duit sehingga 1 miliar ini dia kalau memang benar itu terjadi paling gak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para PNS terutama yang misalnya menjelang pensiun yang pertama terkait literasi keuangan ini penting ya karena banyak sekali para PNS yang setelah pensiun justru bingung mau diapakan dananya atau kadang-kadang ke pengelolaannya belum maksimal itu yang pertama kemudian yang kedua kayaknya perlu juga ada pelatihan kewirausahaan itu penting sekali jadi walaupun seorang PNS identik dengan kalau misalnya sudah pensiun itu ya banyakin di aktivitas di bergerak di bidang sosial tapi tidak menutup kemungkinan bagi para PNS yang masih aktif ingin bergerak di bidang kewirausahaan juga tidak mengapa jadi ini juga perlu dan saya kira itu perlu ada pelatihan khusus mungkin satu tahun sebelum menjelang pensiun saya pernah menuliskan itu tentang apa yang harus disiapkan oleh para PNS menjelang pensiun yaitu melakukan pelatihan kerusahaan seperti biasa di blog saya muradmulana.com ini sebagai apa ya wacana awal saja kalau memang itu terjadi dana pensiun PNS hingga 1 miliar maka paling tidak dua hal itu yang harus dipersiapkan oleh para PNS oke mungkin itu saja cerita singkat pagi ini kurang lebihnya mohon lupa wassalamualaikum wr. wb berkata Terima kasih telah menonton!